hai hai all right guys back with me Vincent di faceroom ID nah teman-teman kali ini aku mau membahas khusus mengenai pulkra cana-cana pulkra jadi aku mau share sedikit pengalaman nge-keep cana pulkra jadi dulu eh memang salah satu cana favorit ya pulkra ya karena biru ya toh oke jadi aku akan bahas di rumah ini ada beberapa pulkra di galeriku dari yang cilik sampai yang paling jumbo aku punya mungkin 30 cm mungkin sekarang nah itu ada storynya semua cuman aku mau bahas dulu dari yang cilik jadi yang cilik itu sebenarnya aku keep karena dulu aku beli Ombyoan dan ada cuma satu satu yang menurutku lumayan jadi ya udahlah coba kita keep gitu siapa tahu oke nah jadi waktu itu beli Ombyoan nemu satu doang yang lumayan cuman sekarang aku tuh lagi order tank sebenarnya tanknya itu sudah sudah jadi belum sempet ambil aku lagi order rencana mau tak pindah karena sekarang masih pakai tank cupang dan dia itu posisinya deket matahari ya apa deket jendela kena cahaya matahari kalau pagi dan makanya agak hijau begitu juga yang di bawahnya saiznya lebih besar mungkin 10 sepuluhan senti lah kisaran itu sepuluhan senti nah menurutku ini bahan yang oke makanya segera pengen tak pindah kalau dilihat secara ini ya sementara sih harusnya oke lah ya gitu kalau dilihat tuh black dotnya sama apa yellow spotnya yellow strip sorry yellow strip black dot itu lumayan banget lah cuman memang kurang begitu tinggi ya untuk dursalnya tapi nggak apa-apa mungkin di tempat yang sekarang dia masih kurang nyaman ya sama kan ini kualitas air lagi kurang sip gas waktu musim hujan seperti ini jadi nggak apa-apa habis ini tetap kita pindah dan kita coba progress nanti hasilnya seperti apa nah kalau mental biasanya kan ada yang tanya kalau dikaca takut dikasih tangan takut itu sebenarnya aku harus nunggu nunggunya awal dari awal banget adalah gimana supaya ikan itu tahu kalau ada tangan ada manusia itu dia dikasih makan dia mau datang mau datang mau datang gitu nah dari situ baru kita bisa pancing-pancing pakai pakan pakai pakan pakai pakan tak bisa pancing lalu bisa pakai mainan karet dari situ kalau ikan karet dari situ kalau ikan udah mulai aktif nah pelan-pelan kita tes coba pakai kaca pakai tangan seperti itu cuman awalnya adalah pasti harus kita pastikan ikan itu nyaman seperti itu nah yang berikutnya sebenarnya aku mau sedikit membahas aku juga ada disana ada aurante eh aurante sorry apa Asiatica Asiatica unik keris dulu aku dapet jackpot waktu beli mystery box nah itu salah satu ikan yang bertahan dulu ya maksudnya dapet mystery box ikannya cilik-cilik semua nggak semua bertahan nah ini salah satu yang bertahan guys Asiatica yang cuman takut banget sama orang tapi unik ya bentuknya tuh gitu kayak ada punuknya tapi ngeris itulah lalu ada lagi kan unik yang berikutnya adalah andraw andraw ini aku waktu itu dapet dari bankvis andrawnya dapet dari bankvis dan mentalnya so far ini dia oke nggak takut sama orang memang belum pernah tak latih dan segala macem sementara baru fokus pembesaran aja karena dia waktu aku dapet secuil ya jadi memang bener-bener fokus di pembesaran cuman nih andraw itu sulitnya satu guys kalau nggak cocok air langsung grepes grepes nah ini kayaknya juga takutnya ada kayak mau WS guys jadi ini abis ini langsung tak WC ganti air airnya pakai yang beda ya aku kan ada dua source disini ada air sumur ada air RO nah kalau pakai air RO harusnya lebih steril jadi mungkin abis ini tak WC pakai air RO seperti itu teman-teman oke yang pembahasan yang selanjutnya pulkra nya adalah ini ini tadinya namanya Samsudin hmm nah pulkra yang selanjutnya ini dia jujur aja memang aku beli udah jadi ya maksudnya tidak memprogress apa-apa karena memang dia pialanya udah tiga cuman pialanya sampai sekarang belum sampai jadi ada kendala di pengiriman mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga waktu Nataru Natal tahun baru itu overload pengiriman dari Jawa Barat dan benar-benar itu sampai sekarang belum nyampe semoga aja aman guys nah cuman ini kalau menurutku dia menang banget di Black Dot sama mental adaptasi jadi tiga piala itu tuh mental adaptasi tidak pernah bermasalah dan dia sebenarnya ada lumayan ini lumayan tinggi ya di dorsalnya seperti itu jadi lumayan oke kok buat jalan-jalan lagi biasa gitu nah banyak yang bertanya-tanya dan banyak yang penasaran ya maksudnya mengenai Black Dot dan Yellow Spot di pulkra oke teman-teman jadi aku kemarin sempet ngobrol sama beberapa temanku dan beberapa suhu mengenai Black Dot dan Yellow Spot nah kalau untuk Black Dot sendiri itu sebenarnya bawaan dari lahir jadi kalau dibilang bisa nambah nggak tidak bisa aku udah tanya ke beberapa orang tidak bisa nambah loh tapi nggak bisa gitu Bang aku beli pulkra tak kasih pakan yang bagus gini-gini setting nganteng gini-gini kok keluar muncul nambah Black Dot nah itu adalah sebenarnya ini dari penjelasan temanku temanku muncul kembali Black Dotnya muncul kembali yang dari misalnya dari cilik itu sebenarnya udah ada cuman karena mungkin settingan tank di pemilik sebelumnya lalu apa ikan mungkin stres di pengiriman lalu apalagi jadi pakan yang nge-push lebih mungkin ke warna yang lain warna Yellow atau apa Black Dotnya itu kalah jadi dengan settingan yang pas dan pakan yang cocok dia akan muncul kembali Black Dot yang sebenarnya sudah ada begitu juga sama dengan Yellow Spot jadi kalau dari kecil kita lihat oh ini Yellow Spotnya bagus nih sampai pipi dan segala macem terus satu titik ganti settingan atau apa atau pindah pemilik kok Yellow Spotnya kok kayaknya kaya ya kayaknya kok berkurang nah mungkin itu menurun warnanya dan itu bisa dimunculkan dengan pakan-pakan warna yang untuk support si Yellow Spotnya ini jadi menurutku cukup tricky ya jadi apa ya memang bawaannya itu mungkin udah bagus tapi kalau kita treatmentnya nggak pas itu bisa berubah begitu juga sama ini ini mentalnya juga ngeri ini yang mau tak bawa jalan-jalan jadi bentar lagi ada alat beran di temanggung karena dia belum pernah tak bawa jalan-jalan makanya mau tak tes gitu kalau untuk mental adaptasi sih keren sih ini kemarin juga WC WC 70% itu ikan no problem sama sekali bahkan WC nya ganti air ya bener-bener tidak air yang dia biasa pakai dan tetap nggak ada masalah di adaptasi dan mental seperti itu nah jadi besok lebih baik kita tes kita bawa ke kontes cek nilai seperti biasa nah oke teman-teman habis ini kita lanjut selanjut aku akan membahas pulkra yang gede-gede ya salah satunya CNZ yang aku sedang upayakan untuk penyembuhan itu kayaknya HTH ya jadi harus sering di WC sebenarnya sama satu lagi boleh kalau misalnya ada obat-obatan dikasih nggak apa-apa sama aku akan bahas satu pulkra terjumbung dirumah let's go kalau gitu langsung aja kita ke bawah alright guys jadi ini pulkra aku yang paling gede namanya Simbah tak kasih nama Simbah karena dia paling tuwe kalau kalian lihat kepalanya udah agak-agak kerut gitu lalu ekornya udah banyak yang krowok apa sih kayak kropos gitu ya Nah itu dibadan banyak bekas luka-luka karena sebenarnya ini tuh pecah pair teman-teman jadi dulu bekas pair-peran dan proven setelah agak lama dia mereka mogok Hai mogok proven mogok proven habis itu cukup lama malah membunuh pasangannya wah sulit guys nah sejak itu Simbah tak sendirikan dan pernah aku iseng banget ya memang bawa dia ke kontesan memang nggak masuk ya cuman sengaja iseng bikin sensasi dan bener menjadi pulkra terbesar terbesar di kelasnya jadi tontonan buat para orang-orang yang datang pada gumun ini kok pulkrane gede banget gitu oke deh guys jadi ini sedikit pembahasan tentang Simbah lanjut kita akan membahas yang lain nah guys tadi kita udah lihat Simbah dan kita udah pindahin Enzi ke sini kenapa kita pindah ke sini tuh di sini tuh dia mentalnya lebih bagus satu dan dua kita lebih mudah untuk memantau ya karena kalau di bawah kan dia di row row bawah agak kurang kepantau jadi kita mau pantau bener-bener disini karena nah dia itu juga sempat kena kita bisa pindahin sih pintar jadi keroa makanya kita akan push dulu untuk pemulihan si Enzi nah ini sementara air segini besok kita akan tambahin karena ini sudah malam dan dua-dua ini soalnya lagi kita sering-sering WC gitu jadi yang saya di Sanji ini kan kemarin matanya itu kayak agak-agak kayak mau berkabut gitu loh nah itu harus sering di WC cuman memang kita harus perhatikan air sumber yang kita pakai itu air apa seperti itu teman-teman oke aku berharap si Enzi bisa cepat pulih ya guys dan juga Sanji kalau si Zoro memang udah much better gitu oke jadi next time kita juga akan bahas update mengenai auranti CB Fajar Arief ada dua ekor guys rencana mau tak available kalau enggak ya mau tak coba katanya Fajar coba dibawa kontes nah penasaran gitu loh soalnya di rumah mentalnya ngeri gitu kan dicoba kapan-kapan kalau ada kelas nanti yang pocil-pocil kayak gitu dan next boleh kita akan juga update mengenai Siliwangi alright so sekian dulu aja see you guys on the next video dadah jauh jauh